Kami siang 6 dari 8 saksi hadir untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus korupsi KTP elektronik. Di antaranya mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diha Anggraini, dan mantan Ketua Komisi 2 DPR RI Hairuman Rahab. Ketiga nama itu disebut menerima aliran dana markup anggaran proyek KTP elektronik. Dalam kesaksiannya mantan Mendagri Gamawan Fauzi bantah terlibat markup dana proyek KTP elektronik. Ini oleh KORI, oleh BPK, dan oleh Jaksa Agung. Tolong cermati kalau masih ada salah. Kenapa saya buat gitu ya? Karena di pasal 83, ayat 3 hukusus ini mengatakan apabila terdapat KKN di dalam proses tender, proyek bakal dibatalkan. Tapi sepanjang tidak ada, bagaimana saya bukan dibatalkan ini? Senada mantan Sekjen Kemendagri Diha Anggraini juga bantah mengetahui pembahasan anggaran proyek KTP elektronik. Diha mengaku telah mengembalikan uang yang diterima dari kedua terdakwa. Namun keterangan saksi diha dibantah terdakwa. Tanggapi perbedaan keterangan dalam sidang, tim Jaksa Penuntut Umum menilai hal yang biasa. JPU mengagendakan akan memanggil 8 saksi lainnya dalam sidang mendatang. Sebenarnya hal biasa ya, bahkan dalam persidangan 4 saksi, 4 keterangan berbeda itu juga pernah. Jadi itu sebenarnya nggak masalah, kita bisa tahu. Andina Rogong segera ya? Segera sih. Nanti saya kasih tahu deh, jangan hari ini ya. Sama, masih di anggaran 8. Kami masih merencanakan 8. Masih di anggaran. Korupsi anggaran KTP elektronik diperkirakan telah merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Diduga puluhan anggota DPR dan pejabat lainnya terseret kasus tersebut. Rencananya KPK akan menghadirkan 133 saksi dalam persidangan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.